Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih sama aku dan kembali lagi di agi family channel kali ini guys aku lagi mau budgeting di weekly ketiga di bulan agustus ya gak kerasa ya sudah memasuki minggu ketiga di bulan agustus semoga keuangan kita semakin sehat semakin lancar dan rezekinya juga ya guys ya dan yang penting kesehatannya kita juga kali ini aku udah menyiapkan ya guys ya udah menyiapkan uang untuk minggu ketiga ini sebesar 355 ribu ya guys ya karena kemarin kita juga masih ada sisa di dompet jadi kita langsung aja ya langsung aja ngisi dompet budgeting kita bagaimana nih kabar kalian semoga keuangan rumah tangga kalian dan diberi kelancaran ya begitu pun juga untuk keuangan rumah tangga aku dengan suami karena sekarang udah ada cicilan ada baby jadi harus lebih memperhitungkan lagi kalau mau mengeluarkan sesuatu kayak gitu untuk minggu ketiga ini sayuran aku tetap ada 150 ya karena di week kedua kemarin kita masih ada sisa 7.000 sebenarnya 8.000 ya guys ya karena yang seribu itu koin jadi kita masukkan ke uang koin jadi untuk minggu ketiga ini kita tetap dapat 150 jadi kita kasih uang 10.000an 20.000an dan 5.000an kita hitung dulu untuk uang sayuran ini dapat 150 ya 20, 40, 60, 80, 90, 100 110, 120, 125, 130, 135, 140 kurang 10.000 jadi pas ya 150, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 110, 130, dan 150 ditambah uang minggu kemarin ada 5.000 dan 2.000 jadi ada 157 untuk minggu ketiga ini di bulan Agustus Alhamdulillah lanjut kita ngisi ini kita taruh sini dulu ya guys ya kita ngisi dompet pintar kita di dompet pintar ini ada minuman dan snack minuman snack disini di minggu ketiga itu kita dapat 5.000 guys kita langsung aja ya langsung aja kasih sebesar 5.000 rupiah di minggu kemarin kita juga masih ada jadi untuk minggu-minggu ini aku akumulasikan aja ya guys ya jadi untuk minuman dan snack jadi totalnya 5.000, 10, 12, 14, dan 16 untuk minuman dan snack di minggu ketiga lanjut ke biaya lainnya biaya lainnya kita juga dapat 20.000 untuk minggu ini karena 5.000annya banyak kita ambil 5.000an ya guys ya dan minggu kemarin kita masih ada saldo jadi kalau di total biaya lainnya untuk minggu ketiga ini ada uang 5.000, 10, 15, 20, 22, 24, 26.000 untuk biaya lainnya di minggu ketiga lanjut ke pengharum ruangan disini dapat 3.000 aja ya pengharum ruangannya gak apa-apa karena emang pengharum ruangannya disini juga aku masih ada ya jadi kita ambil 3.000 ya langsung sama 2.000an dan total untuk pengharum ruangan disini ada 10, 12, 14, dan 15.000 untuk pengharum ruangan kita akumulasikan aja guys biar lebih banyak lagi dari pengharum ruangan kita ke biaya parkir parkir dapat 30.000 dan minggu kemarin ini masih sisa 5.000 jadi kita tambahin 30.000 uang parkir kita ambil uang ini ya guys uang receh dulu 1, 2, 3, 4, 5, 10.000 karena uang parkirnya juga apa namanya dibanyakin rejahan aja 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 20.000 dan 5.000 jadi pas 30, 35 35 ya untuk uang parkir di minggu ketiga ini dari uang parkir kita ke uang bensin bensin disini guys dapat 60.000 dan minggu kemarin ini masih ada sisa 9.000 jadi totalnya nanti 69 ya kita ambil pecahan 10.000 pecahan 5.000 dan aku butuh ini karena biasanya suami juga beli bensin kayak gitu tuh uang itu biasanya 15 13 kayak gitu jadi uang 2.000 itu sangat penting 10, 20, 30, 40 dan ini dulu oke 60 ya guys ya kita hitung 10, 20, 40 45, 50 52, 54 56, 58 dan 60 60 ditambah 9.000 jadi 69.000 untuk uang bensin lanjut ke uang beras uang beras disini di minggu ketiga ini kita dapat 10.000 guys jadi kita ambil ini aja dulu ya jadi kita total untuk uang beras dapat 10, 20, 25 30 dan 35 untuk uang beras di minggu ketiga ini beras udah selesai kita lanjut ke gula ya guys ya gula kita dapat 3.000 aja di minggu ketiga ini disini gula itu dapat 3.000 berhubung aku gak ada uang seribuan yaudah gulanya aku taruhin 2.000 aja jadi totalnya 7.000 ya guys untuk uang gula lanjut ke LPG disini LPG itu aku masih ada sisa ada sisa 2.000 4.000 6.000 8.000 terus habis itu LPG disini juga dapat 2.000 jadi totalnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5 10.000 untuk uang LPG di minggu ketiga ini dari LPG kita ke galon uang galon disini itu dapat 5.000 dan uang galon itu masih ada sisa di minggu kemarin jadi untuk minggu ini aku kasih 5.000 aja oke jadi kalau di total uang galon 5.000 10 12 dan 14.000 berhubung kayak gula itu aku gak ada uang seribuan yaudah aku kasih 2.000 nanti seribunya bisa ditaruh di sinking fund kayak gitu ya guys ya jadi kita nambah nabungnya karena di uang gula kan juga masih ada sisa kayak gitu di uang jajan di minggu ketiga ini dapat 10.000 kita langsung aja ambil 10.000an dan masih ada 5.000 jadi totalnya masih ada 15.000 untuk uang jajan di minggu ketiga ini dari uang jajan kita lanjut ke uang minyak ya minyak disini masih ada 20.000 ditambah 5.000 jadi totalnya 25.000 untuk minggu ketiga untuk beli minyak ya karena minyak sekarang tuh masih mahal banget ya 1 liter aja 17.000 kayak gitu 18.000 tergantung merek juga terus selanjut ke uang sabun uang sabun aku alokasikan minggu ini itu dapet 3.000 guys dan uang sabun ini kan juga masih ada sisa tuh di minggu kemarin masih 15.000 tapi di minggu ketiga ini aku kasih 2.000 aja karena aku gak ada uang seribuan ya jadi yaudah untuk uang sabun kita alokasikan 2.000 dan uang gula 2.000 jadi kalau di total untuk uang sabun disini ada 10.000 15.000 dan 17.000 untuk uang sabun di minggu ketiga lanjut ke biaya buah untuk buah disini aku itu alokasikan untuk minggu ketiga ini 5.000 aja guys jadi uang buah ini dapet 5.000 total dari uang buah 10.000 15.000 20.000 dan 22.000 untuk uang buah di minggu ketiga dari uang buah kita ke teh dan kopi berhubung kopi teh aku juga masih ada dari bulan-bulan lalu itu aku masih ngetok dan kopinya juga aku dari ibu jadi ya hemat lagi lah teh dan kopi itu dapet 5.000 aja jadi kalau di total 10 15 dan 20 untuk uang teh dan kopi di minggu ketiga untuk ngisi ini udah selesai ya kita lanjut ngisi sinking fund ada di dompet ini dompet yang aku suka sejak jaman bahula pajak motor itu dapet 20.000 lanjut aja ya langsung ke pajak motor dapet 20.000 nah disini aku bakalan tergabungin dengan yang udah ada jadi total untuk pajak motor disini 20 40 60 70 80 90 100 105 110 115 120 125 ya guys untuk pajak motor di minggu ketiga ini 125 untuk ini udah ya guys ya kita lanjut ke idul fitri sama idul ada ada disini guys kita lanjut ke idul fitri idul fitri minggu kedua minggu ketiga ini dapat 10.000 10.000 kita corek dulu ya untuk kitul fitri alhamdulillah kita bisa nabung 10.000 meskipun 10.000 disyukurin alhamdulillah 10.000 jadi kalau di total 10 15 20 40 45 50 65 alhamdulillah untuk bulan ini kita nabung 10.000 untuk idul fitri udah dapet 65.000 karena uang-uang ini bagus-bagus ya kadang aku harus nukerin kayak gitu oke kita hitung dulu 10 20 30 40 45 50 55 60 dan 65 alhamdulillah idul fitri nabungnya dapet 65.000 lanjut dari idul fitri kita ke idul ada idul ada di bulan di minggu kedua ini kita dapet 5.000 guys 5.000 rupiah kita coret 5.000 kalau di total 10 20 30 40 55 untuk kurban uang kurban dapet 5.000 oke 10 15 20 25 30 35 1 2 3 4 5 45 1 2 3 4 5 55 ya guys untuk tabungan kurban di wix ketiga ini berhubung untuk binder ini udah selesai kita lanjut ke challenge 2000 ini dapet 2 karena tadi kan ada yang gak dapet gula kayak gula kan cuman dapet 2000 habis itu sabun juga dapet 2000 jadi totalnya masih ada 3 langsung aja taruh di sinking fund ya guys 3 ini ke sinking fund challenge 2000 biar cepet penuh ini saving challenge untuk uang 2000 nya kita untuk minggu ketiga ini kita dapet 3 jadi kita core dulu 1 2 3 oke langsung aja ini udah dapet 1 2 3 10 kali 8 80 80 ditambah 1 2 3 4 5 6 86 guys 86 kali 2 kali 2 172 172 untuk semuanya kita seperti biasa untuk challenge ini kita langsung aja taruh di ini ya guys ya oke seperti biasa kita gulung-gulung oke 1 dan lagi kita masukin dapet 2 lagi yang ketiga jadi totalnya ada 3 kita masukkan lagi disini semoga cepat ya kurang 1 2 3 kurang kurang 11 guys bisa lah oke udah untuk saving challenge-nya udah semua dompet juga udah kita masukin jadi aku pamit untuk diri ya dan jangan lupa untuk tetap saksikan agi family mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata ya sekian dari aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye